Nah ini ya boloku ada mobil yang suspensinya enak cocok buat lebaran ada Toyota Kijang Innova Tivo V 2.0 tahun 2006 buka harganya 120 juta nego paca hidup siap pakai Nah ini berpenopol ade ya boloku Nah Tivo V itu salah satu tipe tertinggi juga meskipun di atas V masih ada V Luxury ya Jadi ini untuk bagian interiornya tentunya juga lengkap semuanya Nah ini kondisinya kurang lebih seperti ini warnanya hitam mengkilat Nah bagi boloku yang sekarang lagi mencari mobil buat lebaran Atau ingin mengetahui pengupdatian harga mobil bekas yang terbaru Biar buat pandangan harganya seperti apa Silahkan ditonton video saya ini sampai selesai Karena di dalam video ini saya mereview banyak mobil bekas Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boloku berjumpa lagi di channelnya Dai Oto Indonesia Nah ini ada unit dari Toyota Rush tipe S Matic tahun 2012 Buka harganya 130 juta nego KM baru 75 ribu Bisa kredit tentunya ya Ini bernopol AA AA nya mana silahkan hubungin yang nomor WA yang tertera tadi Nah karena disini saya hanya membuat konten di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja Jadi kami tidak mereview unitnya secara detail ya boloku ya Jadi kami hanya mereview bagian ya eksterior-eksteriornya seperti ini Gitu loh Dan bagi boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli setelah menonton video saya ini Jangan lupa nanti boloku VC video call si penjualnya Nanti kamu screenshot wajahnya atau kamu rekam si penjualnya tersebut Biar kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan Nanti mudah cara penyelesaiannya Dan bagi boloku yang ingin melakukan pembelian Kok belum tahu cara pengecekan mobil bekas seperti apa Kalau minta bantuan saya insya Allah saya akan bantu Kalau ingin belajar cara pengecekan nya seperti apa Silahkan kamu klik notifikasi di atas itu Itu seperti kayaknya ada 4 notifikasi Nah itu semuanya cara pemilihan mobil bekas Ala-ala saya ya boloku Nah ini kondisi atapnya Sudah ada lower barinya juga Nah ini kondisinya Peleknya semuanya sudah racing ya boloku ya Sistem pengeriman roda depan menggunakan cakram Roda belakang masih menggunakan tromol Kondisinya kurang lebih seperti ini bagian nut-nutnya Kalau dilihat dari agak kejauhan Unitnya ini kayaknya masih seger boloku ya Tapi ya perlu dicek bagian interior ruang mesin dan kaki-kakinya seperti apa Biar nanti boloku lebih yakin lagi Nah ini sampingnya lagi ada unit dari Nissan Grand Livina SV manual tahun 2018 Buka harganya 123 juta nego asli AB tangan pertama Surat lengkap Nah itu ada nomor WA nya juga Ini Bernopol AB ya boloku ya Nah bagi boloku yang belum mengetahui maksudnya tangan pertama itu apa mas gitu ya Jadi disini kalau pengertian saya dan teman-teman penjual Tangan pertama itu Nama dan alamat Apa itu Faktur BPKB STNK Itu masih satu nama dan satu alamat Nah itu untuk Peleknya sudah racing ya Jadi meskipun unitnya ini sudah pindah-pindah tangan Kalau faktur BPKB STNK masih satu nama Itu Para penjual itu mengatakan masih tangan pertama Gitu loh Ya kurang tahu sih Kalau menurut saya kalau sudah pindah-pindah tangan Ya beda-beda apa cini ya Beda tangan Gitu loh Tapi ya itu sebuah Keyakinan seseorang sih yang tidak bisa kita gugat juga Ya namanya argumen seseorang itu kan ya terserah dia gitu loh Tergantung kamu masih meyakini dan tidak loh Nah ini kondisinya Unitnya Kalau ditanya untuk masalah suspensinya Grand Livina itu seperti apa mas Suspensinya itu 11-12 dengan Kijang Innova boloku Enak banget boloku Grand Livina itu Nah untuk bagian kekurangannya Grand Livina itu Katanya Katanya loh ya Ini jangan dibuat patokan Katanya itu on the dealnya jauh lebih mahal Daripada mobil-mobil SCGC Ya SCGC yuk Sigra, Kalia, Agia, Alia gitu Terus kayak Avanza, Xenia gitu Itu lebih mahal Ya kalau dilihat dari performanya dan naikannya Ya wajar lah Dengan harga segitu Nah ini sampingnya lagi ada Nissan Juke RX 2011 Buka harganya 120 juta nego AA pajak panjang Bisa kredit dan TT Nissan Juke warna putih Ini Bernobol AA ya Ini cocok buat kaula-kaula muda Yang khususnya para perempuan Biasanya kan kalau perempuan itu Lebih cenderung unitnya yang imut-imut ya Nah ini juga imut Jarang dijumpai di jalan Untuk unitnya Beda kayak Yaris Honda Jazz Brio itu kan banyak Kalau Nissan Juke itu Masih jarang dijumpai di jalanan Meskipun masih ada ya Nah ini kondisinya Kurang lebih seperti ini Kamu amati bagian nut-nutnya Ya Kalau bagian belakangnya Memang kalau dilihat Itu Seksi ya Bologo ya Gimana gitu loh modelnya itu Beda dengan kayak yang Teman-temannya itu Nah ini memang agak Backlight dikit ya Bologo Mohon maaf Bologo ya Karena saya membuat videonya Ya dalam keadaan pagi hari Karena kalau siang hari itu Takut Iman saya itu tergoda Bologo Ya itu Daripada iman saya tergoda Nanti goyang Gak bahaya Gak sampai Azan Jadi saya lebih mengalah Membuat videonya agak pagi Seperti ini Nah ini kondisi bagian nut-nutnya Masih simetris ya Bologo ya Kalau dilihat Warnanya Catnya juga Masih mulus Meskipun ini Mobil bekas ya Kalau ada lecet-lecet Dikit-dikit itu Wajar Namanya juga Mobil bekas Kalau ingin full Masih mulus ya Jangan beli mobil bekas Beli langsung yang Dali-dealer Gitu kan Ya Barang bekas Ya Mesti ada minusnya Nah ini sampingnya lagi Ada unit dari Toyota Innova Tipo V 2.0 Manual tahun 2005 Buka harganya 117,5 juta Nego Asli AB Tangan kedua Nah Ini Bernopol AB ya AB nya mana Silahkan Bola-bola ku tanyain Nah jadi Kondisinya Kurang lebih Kalau dilihat Dari sisi Sebelah kiri Masih mulus ya Kondisinya Kalau dibuat Untuk keluarga Itu memang Kijang itu Enak banget Bola ku Ya kalau Dibandingkan dengan Yang diesel Harganya Lebih mahal Yang diesel Bola ku Selisihnya itu Hampir 20 jutaan Bola ku Gitu loh Jadi kalau Bola-bola ku Ingin yang Dananya agak miring Suspensinya enak Ya tadi itu Nah ini ada Toyota Kijang Innova Lagi di POVI 2.0 Tahun 2006 Buka harganya 120 juta Nego Pajak hidup Nah Bernopol Adi Bola ku Nah Kondisinya Kurang lebih Seperti ini Nah Cocok buat Lebaran Buat mudi Buat Untuk keluarga Kenyamanannya Innova itu Enggak kaleng-kaleng Bola ku Dari awal Peluncuran Yang namanya Kijang Sampai sekarang Suspensinya itu Enak banget Kalau menurut saya Dari Kalau dibandingkan Dengan Pajiro Fortuner Untuk suspensinya Itu lebih enak Digijang Bola ku ya Silahkan Bola-bola ku Yang sudah pernah Mengendarai Atau Di Apa Menaiki Kijang Dan Apa itu Lainnya Coba komen Lebih enak Mana Gitu loh Nah ini Tipe V Termasuk Tipe tertinggi Meskipun Di atas V Masih ada V Luxury Ya Bola ku Nah karena Ini Videonya Sudah Mau Di penghujung Video Bagi Bola-bola ku Yang belum Subscribe Disubscribe Lah Bola ku Bola ku Subscribe itu Gratis Ram Bayar Kamu tinggal Rebahan Setiap hari Sudah mengetahui Pengupdatean Harga Mobil Bekas Secara Gratis Setiap hari Loh Bola ku Kamu sudah Mengetahui Jadi kalau Bola-bola ku Mempunyai Dana sekian Contohnya Oh ya Kurang lebih Saya mendapatkan Unit Tahun sekian Merk ini Nah gitu Loh Bola ku Ini Bola-bola ku Gak rugi lah Setiap hari Saya Kasih info Mobil Bekas Nah ini Untuk bagian Nat-natnya Ya Kurang lebih Seperti ini Dan bagi Bola-bola ku Yang sudah Subscribe Saya doakan Semoga Di tahun ini Bisa Membeli Mobil bekas Di tempatnya Dai Oto Indonesia Amin Amin Ya Robal Alamin Oke Bola ku Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati